Hai kami sebagai Indo senang sekali kawan-kawan bisa join saya kira ini karena narasumber kita memang sekarang belum lagi masuk ke Karimun tapi tim kami 2020 sudah mengambil data untuk mengukur beberapa transplan kita yang kita coba untuk aplikasikan di Karimun Jawa sudah jadi saya 2019 terakhir menyelam di Karimun Jawa juga ini yang yang memang saat ini harus kita adaptasi untuk bagaimana ke lapangan tetap dalam keadaan sehat yang di kampus pun kami sampai mencoba satu apa ini terobosan-terobosan karena tentu ya kalau online terus kita tidak bisa mendapatkan satu standar kompetensi yang diinginkan ya seperti misalnya mata kuliah selam misalnya ya bagaimana mungkin kalau kita hanya mengajar depan laptop saja dan mahasiswa juga tidak memiliki satu eksperien untuk bagaimana mempraktekan satu kemampuan teknis itu sehingga kami memiliki terobosan dengan mengundang para alumni yang mereka sudah menjadi instruktur-instruktur di berbagai daerah kemudian saya meminta alumni itu ada satu acara alumni mengajar jadi jadi kita kumpulkan yang mahasiswa yang stay di Jabodetabek mereka diajarkan dalam satu grup di Jabodetabek kemudian Semarang dan sekitarnya kemudian beberapa lokasi di luar Jawa seperti di Padang di Medan di Jambi di Palembang ada lagi terus di yang paling jauh di Aceh itu merupakan embryo dari aplikasi atau implementasi dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka oh gitu ya ini ini terobosan ini saya laporkan kepada pimpinan kepada dekan maupun kepada Ketua Perugian itu dibawa upaya ini harus di apresiasi karena alumni tanpa disuruh mereka memiliki satu kepedulian untuk membantu adik-adik dan lucunya ini yang lucu nih Bang Komar ya jadi di kolam itu mereka ketemu teman-temannya pertama kali jadi mereka berkenalan karena mereka belum pernah OSPEC ya kan orientasi program studi belum pernah ketemu ya sehingga mereka itu pertama kali jadi kalau dalam bahasa Jawa Tengah itu gayeng ya mereka kemudian saling perkenalan dan mereka jadi mereka suka acara itu dan merupakan satu bagi kami perlu kami jadikan satu referensi untuk terobosan-terobosan kedepan jika model-model blended atau online offline dari kuliah ini tetap kita laksanakan jadi itu yang terkait dengan dunia penyelaman di kampus Pak Komar dan ya ya menarik ini Pak Mas Moon jadi tadi saya dengar Aceh kemudian mengajak alumni-alumni join untuk memberi ya segitu gitu saya langsung ingat Mas ini Pak apa Tengku Amiruddin ini beli itu enggak ya Mas Amir kan beredar seluruh Indonesia ada teman-teman yang di Aceh ini sudah saya minta untuk bergabung di Universitas Syakwala misalnya kemudian di Bangka Belitung teman-teman bergabung di alumni yang mengajar di Universitas Bangka Belitung itu pula teman-teman yang ada di Jawa Timur nih ada beberapa yang digarap oleh instruktur pedi yang kebetulan jadi ada di Surabaya gitu nah ini kami ramu sedemikian hingga mereka tetap mempraktekan skill-skill penyelaman itu meskipun tidak bisa ke laut misalnya tetapi di kolam mereka sampai pada bagaimana kita menggunakan peralatan scuba diving dengan baru ya ya yang ingin juga saya minta dari Mas Moon sebenarnya ini berkaitan dengan katanya tadi soal inisiatif kampus ya pada beberapa kesempatan ini apakah saat ini di tengah pandemi untuk misalnya sharing apa berbagi pengalaman berbagi pengetahuan itu juga teman-teman di undip juga ikut di katakanlah pernah menjadi bagian dari proses itu ya kami eh terkait dengan teknik atau sebenarnya adalah kami kalau berbicara adalah teknologi rehabilitasi terumbu karang yang riset-based ya berbasis riset itu sedang kami kembangkan sejak 2015 di perairan Jepara kami awalnya adalah di perairan yang terdekat jadi ada satu pulau kecil pulau panjang yang di depan Marine Station kalau Bang Tomar pernah di Jepara kalau ada stasiun kelautan kita di depan itu ada pulau kecil yang disitu kita kita desain kita terapkan selama lima tahun untuk mengaplikasikan satu teknologi baru kita sebut teknologi baru karena ini riset-based ya kita sebut dengan arti bisa yang kemudian mendapatkan sambutan baik dari pihak pebisnis kemudian pemerintah dan juga instansi kementerian terkait jadi yang lima tahun itu adalah program yang pembiayaannya antara lain dari Kementerian Pendidikan Nasional Dikti dalam hal ini selama lima tahun kita punya multi-years jadi programnya stranas kemudian dibiayai pula oleh CSR dari PLN PLN PT PLN yang bersero yang berbis-bisnya adalah PLTU Tandung Jati G kemudian government dalam hal ini adalah pemerintah daerah jadi kabatan Jepara dalam hal ini sebelum adanya apa itu undang-undang baru mengenai pemerintahan daerah sehingga kemudian ada kabupaten saat ini kadang-kadang terus mengubah nomen klaturnya sudah tidak lagi dinas kelautan akhirnya dinas perikanan nah itu sebelum sebelum beralih oleh mensikapi undang-undang pemerintah daerah nomor 2-3 kalau misalnya nomor 3-2 itu nah itu kemudian kita mereka mendesain bahwa pulau panjang itu menjadi satu kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Jepara selain memiliki Taman Nasional Karimur Jawa pertama Jepara memiliki satu terumbu karang yang ada di pulau kecil di depan kota Jepara itu kemudian didesain sebagai Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kabupaten Jepara ini pertanyaan dari Bang Komar jadi ini mungkin juga bisa ditanggapi oleh teman-teman yang hadir saat ini para pegiat konservasi kita memiliki masalah yang sama dimana-mana jadi kita ini bekerja sendiri-sendiri ini yang juga kalau dari sisi pengelolaan atau manajemen kita masih bekerja sendiri-sendiri yang kedua tidak berbasis dari permasalahannya jadi hasil studi yang dilakukan oleh baik oleh LIBI maupun oleh teman-teman LSL itu kemudian kita berhenti pada satu titik sudah selesai pada tingkatan kondisi itu saja kita belum memiliki kira-kira permasalahan sebenarnya apa mengapa bisa ini belum ada satu rilis mengenai hasil ini kami juga terlibat di dalam rib health monitoring sebagai bagian dari simpul yang kemudian mendukung program kormat CTI oleh B2 Auligi yaitu kami mendapatkan satu site di Lampung dan juga satunya di Sika Kabupaten Sika di Maumerek ini dari sini kami bisa memberikan laporan kemudian setelah itu kami seharusnya memiliki jadi kita harus diskusi secara multidisiplin kemudian kita melakukan jadi kita tidak hanya sekedar rib health monitoring dari sisi kondisi alam atau kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait ada apa dengan misalnya permasalahan sosial budaya kemudian ekonomi ini juga belum dibedah dengan secara menyeluruh utuh dan harusnya ini adalah permasalahan ini harusnya komprehensif di dalam menilai jadi penilaian ekosistem terbukarang selama ini kita hanya sebatas masih parsial belum menuju kepada satu menguak semua permasalahan itu tapi Mas Mun, tapi kan pada konteks meriset ini kan itu purely kembali ke yang meriset yang kita ingin bilang kan sebenarnya bagaimana itu nanti digunakan oleh kata-kata pengandung kebijakan ya itulah, betul itu harusnya kalau risetnya sudah berbeda bagaimana mau meyakinkan pemerintah misalnya nah kita ini biasanya kita ini seperti pekerjaan lepas selesai ini selesai, selesai ini selesai harusnya harus kita desain secara nasional saya pernah ada satu dokumen rencana aksi nasional gitu ya konservasi terbukarang, tetapi kita tidak tahu implementasinya ya begitu pula mereka lepas dengan apa yang sudah kita lakukan misalnya dengan Reef Health Monitoring yang dilakukan teman-teman LSM di berbagai titik misalnya oleh DNC, oleh WWF kita tidak bersinergi semuanya dan perlu kita ingat bahwa setiap kawasan memiliki satu permasalahan yang berbeda bisa saya katakan kita ini saat ini sudah dikepung oleh permasalahan yang multi problem yang pertama secara global kita punya masalah global yaitu global climate change kemudian regional kita punya masalah lokal kita juga punya masalah dimana masalah lokal yang banyak kita keluarkan adalah perilaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan antara lain itu juga oleh karena penegaan aturan yang memang tidak bisa dilakukan dengan bahwa kalau misalnya let's start from what we call kebijakan ya polisi ya jadi data-data informasi yang di provide oleh kampus sejatinya kan itu akan menjadi dasar untuk pengambil kebijakan ya kan nah kalau misalnya tadi saya kata metodologi kemudian bagaimana mengidentifikasi isu-isu apa yang itu juga masih menjadi perdebatan di tingkat kampus ya gimana atau karena dia project based yang tadi bilang Mas Mohon atau gimana tuh ya ya agar itu juga Alhamdulillah ini ngapain gitu itu gimana jangan saya lihat gitu ya ya gimana itu gimana mempertemukan ini penggunanya supaya tidak tidak jalan satu sendiri kan supaya tidak ini ya memang ini kalau saya boleh katakan memang kampus juga memiliki kekeliruan di dalam misi dan tujuannya sebagai bagian dari elemen yang penting di di masyarakat jadi tidak hanya mendidik menghasilkan lulusan saja tetapi kita memiliki satu peran antara lain adalah kita bisa mengembangkan masyarakat untuk mengimplementasikan efek maka dari itu sebenarnya dirijen dari semua ini harusnya adalah akademisi jadi yang sedang kami rintis ini yang di tingkatan di Jepara ini kami membuat satu ABCG itu jadi hubungan bisa dikatakan triple helix atau kuartal helix jadi akademisi pebisnis masyarakat dan pemerintah yang mereka kita desain dalam 5 tahun itu alhamdulillah kita bisa meningkatkan keragaman hayati di pulau panjang ini jadi sehingga kami kemudian membuat satu terobosan bagaimana kita melakukan riset bersama mereka dan kita implementasikan di perairan kawasan yang sudah di state sebagai cadangan kawasan konservasi oleh pemerintah kabupaten sehingga setelah kita bertemu kami bertiga dengan government itu kemudian kita bersama-sama melibatkan masyarakat untuk kita didik untuk kita bisa lipatkan bahwa kita yakinkan kepada mereka bahwa ini bisa kita lakukan dan ternyata kami ada kritik mengenai transplantasi terumbu karang transplantasi karang itu dianggap katanya apa namanya hanya sekadar ingin berbisnis karang ya ini memang perlu kita ada satu rembuk nasional mengenai bagaimana kebijakan nasional di dalam rehabilitasi terumbu karang memang transplantasi bukan satu-satu tetapi juga tidak ditolak mentah-mentah karena kita harus memperhatikan bagaimana kondisi terumbu karang yang ada hasil yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ada karang yang mengalokasikan energi reproduksinya untuk berkembang secara fragmentasi tapi juga ada yang mengalokasikan energinya untuk reproduksi seksual jadi pada saat kapan kita itu mengetahui bahwa mereka itu mengalokasikan ini jadi perjalanan riset panjang kami di Pulau Panjang akropora yang ada di Pulau Panjang ini mereka bisa menghasilkan pelanula tetapi tidak seluruhnya mereka bisa melakukan settlement dengan baik oke perlu dihasilkan? ya, telurnya bisa seperti yang dipamerkan Pak Ibul itu kami sudah sampai pada saat pelanula dan ternyata rekrutmen di lapangan sangat rendah tapi mereka kalau kita transplant di APR kami yang bertingkat itu ternyata mereka memiliki satu survival yang tinggi dan pertumbuhan yang bagus ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa ternyata jenis-jenis ini memiliki adaptasi di dalam melakukan perkembang biaganya di Karimun Jawa misalnya tentu mereka karena kondisi perairannya masih bagus ya sehingga dibandingkan di Jepara yang kami lebih keruh ini dengan terjadi eutrophikasi maka di Karimun ini ternyata mereka transplantasi ini juga pertumbuhannya tidak signifikan tetapi kami akan gunakan bahwa terubu buatan yang dari substrat blok betonomi bisa menjadi satu penjebak larva nah teknologi yang lain kita kembangkan berarti kita harus mengembangkan saya rasa ya bang tadi yang disampaikan oleh bang Gore Bima itu adalah prinsip-prinsip yang sedang kita ingin menjadi pandangan bersama para pegiat, para stakeholder untuk pengelolaan terlalu sekarang di Indonesia jadi saat ini cara pandang kita masih beda-beda dan tujuan kita masih tidak fokus kepada itu jadi masih ada tujuan yang bersayap nah ini yang kemudian tidak akan jadi memang kita perlu mendesain jadi ada satu roadmap dalam misalnya 5 tahun ke depan itu mau bagaimana dan setiap lokasi memiliki satu permasalahan memiliki satu karakteristik tersendiri saya paham bahwa di Karimun Jawa juga ternyata bukan transplantasi yang tumbuh dengan baik tetapi adalah anak-anak-anak sekarang yang menempel di substrat itu mereka justru pertumbuhannya terbaik di Asia Timur jadi kami seperti sebagaimana kolaborasi yang dilakukan Lebang Ibu dan teman-teman di Ilhas kami juga ada satu kolaborasi yang saat ini kita sedang submit ke coral reef yaitu kita ingin membandingkan pengaruh letak lintang ini terhadap pertumbuhan juvenile karang dari Taiwan sampai Australia dan itu terumbu karang atau karang yang ada di dekat dengan Ekuator ini memiliki pertumbuhan yang tinggi jadi antara lain sampelnya adalah di Manado dan di Karimun Jawa dan di Karimun Jawa ini saya juga amazing ternyata bukan transplantasi yang tumbuh dengan cepat tapi juvenile karang jadi sekali lagi memang pemilihan lokasi ini harus hati-hati berdasarkan satu riset sebelumnya dan harus pula nantinya kita harus ada pemeliharaan monitoring dan ini dilakukan oleh masyarakat kita tidak bisa kalau orang dari luar harusnya selalu melakukan satu campur tangan di dalamnya kita mengantarkan justru itu bang nanti tujuan dari kampus merdeka itu saya setujuinya adalah nanti harusnya ada tiga bulan mahasiswa itu di luar jadi sekolah di luar antara lain adalah mereka bisa jadi volunteer mereka bisa jadi magang mereka bisa bekerja di lapangan KKN tematik yang nantinya adalah terkait dengan kegiatan dan ini program studi kelamutan saya rasa sangat sangat kami rintis itu dan ternyata bergayung sambut dengan Mas Menteri yang punya kebijakan jadi ini sangat bagus untuk sustainable saya ikuti ada yang komen gini udah lah itu kampus merdeka kan meminta mahasiswa untuk familiar dengan internet jadi kalau demonstrasi nanti tidak lagi ke lapangan tapi di internet ada demonstrasinya tapi bisa ya udah bisa nyelam ya serta mahasiswa dibawa ke lapangan ya iya bisa bisa ya itu kapan kapan dilakukan kapan dilakukan kapan dilakukan kapan dilakukan untuk apa ini nyelam sudah pernah nyelam yang mata kuliah itu kami lakukan di bulan-bulan ini sebelum puasa ini kami lakukan dalam jangka yang pendek dengan mengikuti apa namanya progres sehingga kita antara lain ini karena di lapangan jadi beberapa teman yang misalnya di program studio geodesi mereka melakukan pengukuran di lapangan menjadi penyiar dan kemudian sekarang harus mensiarkan transfer of knowledge kepada teman-teman lainnya jadi biarlah yang jadi penyair bang ipul aja ya jadi terima kasih bang komar jadi dengan berakhirnya satu diskusi ini yang perlu kita tarik adalah satu kerjasama model APCG akademisi pro-business community dan government itu nanti akan bisa menjadi sustain kegiatan-kegiatan pengelolaan atau perlindungan karena mereka mesti mempunyai kepentingan-kepentingan yang tentunya kepentingan ini akan terus-menerus terjaga akademisi akan menghasilkan satu pembelajar yang mereka butuh belajar di masyarakat kemudian juga nantinya transfer of knowledge kepada masyarakat dan juga menghasilkan sebuah efek tentunya sehingga nantinya akan menjadi pertanian kemudian pebisnis memiliki kepentingan contohnya seperti kami menggunakan PLN ini saat ini ini adalah menjadi pertama kali PLN mendapatkan proper mas untuk karena ada compliance peningkatan keragaman hayati di pulau parang itu adalah kepentingan yang sangat gini mereka akan membelajakan uangnya untuk kepentingan-kepentingan sifatnya adalah keragaman hayati kemudian community kita bisa mendidik mereka dan mereka lah komunitas lokal itu yang nanti akan meneruskan memonitor, memelihara ini yang harus kita maintain terus-menerus sehingga perguruan tinggi lokal ini juga sangat berperan penting disini untuk selalu bersama dengan masyarakat jadi pengadian masyarakat kita tidak lepas dengan penelitian kita dan yang terakhir government itulah saya rasa undang-undang nomor 23 jangan menjadi kendala saya selalu sampaikan kepada pemerintah data harusnya ini harusnya menjadi satu pembagian tugas yang baik sehingga kabupaten jangan terus kemudian melepas tanggung jawabnya tetapi harusnya diberikan mewenang tugas untuk tetap melakukan kegiatan meskipun pendanaannya dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah pusat yang terakhir saya ingin sampaikan dan sebenarnya ini adalah tugas kita bersama Pardu Ain jadi ini tidak lagi Pardu Bipaya karena di dalam Ar-Rahman disebutkan Yahru Jumin Guma Lu'u Wal Marjan ini adalah kita memiliki satu perhiasan kita memiliki terumbu karang yang keluar dari perkemuan dua perairan yang asin dan tawar ini sehingga kita harus selalu berupaya untuk jadi nikmat Tuhan manakah yang engkau kustakan jangan sampai Tuhan meledek kita seperti jadi kita selalu memanfaatkan kita selalu memanfaatkan nikmat ini dengan penuh syukur dan caranya adalah melakukan pengelolaan secara berkelanjutan demikian Bang Korman dalam cerita-cerita sekalian terima kasih atas pelatihannya sekali lagi kami bukan pakar tetapi kami adalah bersama-sama berkontribusi untuk membangun terumbu karang terima kasih atas kesempatannya terima kasih terima kasih